Intro Bupati Moro Jambi Masnah Busro hadiri acara peringatan hari ulang tahun Adi Aksa ke-58 yang digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Moro Jambi pada Senin pagi. Acara ini menjadi momentum bagi pemerintah Kebupaten Moro Jambi dalam meningkatkan sinergitas dengan Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Dalam acara ini turut dihadiri pula oleh Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi beserta unsur Porkopimda dan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Dalam sampainya Bupati Moro Jambi Masnah Busro mengucapkan selamat ulang tahun Adi Aksa yang ke-58. Bupati berharap ke depan tali silaturahmi dan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Moro Jambi dengan Kejaksaan Negeri Moro Jambi bisa terus ditingkatkan. Serta Bupati juga menitipkan para OPD lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi kepada Kejaksaan Negeri Moro Jambi agar dalam menjalankan setiap tugas fungsinya di pemerintahan tetap ada aturan yang berlaku. 18, yang baru ulang tahun, saya Bupati Moro Jambi Pak menitipkan kepada Pak Kejari, kepada Kejari Kabupaten Moro Jambi para OPD saya. Saya menitipkan untuk mereka supaya dalam bekerja diberikan bekal supaya tidak menyalahi aturan. Dan saya siap berikan kepada OPD-OPD saya mandat untuk selalu berkoordinasi dengan Kejari karena dalam penundahan anggaran kita jangan menyalahi aturan. Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Moro Jambi, Sunganto, mengungkapkan sangat berterima kasih kepada Bupati Moro Jambi yang telah menyempatkan diri hadir pada Hut Adi Aksa ke-58 ini. dan selalu memberikan support bagi Kejaksaan Negeri Moro Jambi dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya di bumi Sailun Salimbai. Dan ke depan bisa dapat terus bersinergi dengan baik lagi. Acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk syukur atas Hut Adi Aksa yang ke-58. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV Sampai